Hai baiklah selamat datang di kanal YouTube saya ya teman-teman jangan lupa like comment share dan subscribe ya teman-teman Terima kasih nah sebelum saya melakukan pekerjaan saya melihat dari pemandangan di area sekitar rumah saya teman-teman nah disini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi motor tidak mau starter saat saya tekan tombol starter motor tetap tidak mau menyala pada tombol kelasan berbunyi dengan normal selanjutnya pada sen kiri depan juga menyala normal Hai dan sen kiri belakang juga normal Hai saya pindahkan sen ke kanan menyala normal dan juga Hai sen bagian belakangnya juga tetap normal ya teman-teman Hai saya udah nanti lagi tekan tombol starter masih tetap tidak menyala dan langsung saja saya terima kasih telah menonton kaki ya Hai nah jadi Hai kerusakannya terdapat pada komponen komponen starternya ya teman-teman Hai nah ini komponen starternya yang teman-teman yang ini ya dan teman-teman jangan beranggapan dulu akinya rusak atau coha atau dinamo starternya rusak coba kita buka bagian bagian yang ini bagian ini ya teman-teman diakali caranya bagaimana untuk pengatasinya bisa jadi komponennya sudah limit atau sudah Hai haus atau komponen indukter antara tembaga itu sudah tipis atau gimana tapi coba kita perhatikan dulu setelah kita buka ya teman-teman nah seperti inilah bentuk Hai komponen starternya teman-teman Hai nah itu ada kayak spring ya teman-teman berbentuk apa berbentuk pergitulah Hai menurut saya ya biasanya komponen ini haus atau tipis ya di bagian Hai kenex apa bagian ujung sama ujungnya tuh sudah tipis jadi disaat kita tekan ya tidak bisa menyalah hai 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 Masih tetapi juga tidak menyalah dan teman-teman hai 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 Nah saya coba pakai aja dengan nah ternyata motor menyala dengan normal Nah bisa jadi ini ada komponennya di bagian apanya tuh sudah hausnya tuh Hai nama terapi terapikan bagi cuma video saya bagaimana cara saya menghasilkan oleh teman-teman hai 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 betul saya songkel dulu si komponen tersebut saya lepas maksudnya saya lepas hai 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 masih tetap juga tidak mau nyala hai 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 masih juga tetap jalan setiap ini dia mau menyalakan nah ini bagiannya yang bagian pernah tidak saya buka yang teman-teman teman-teman perhatikan dan hamati yang bagian ini sudah tipisnya teman-teman sudah limit lah masa limit seharusnya udah bisa diganti itu tergantung dari teman-teman mau ganti baru atau mau dimodifikasi ya teman-teman itu tergantung pribadi kita sendiri kalau saya mengatasinya dengan mengganjal ini menggunakan kertasnya teman-teman Hai nah kertas tersebut saya masukkan ke dalam lubang ini ya teman-teman agar piringnya tersebut udah maju ke depan logika itu seperti komponen yang ada itu sudah tidak tipis lagi sudah seperti baru sudah tebal Hai nah kalau teman-teman mau mengganti bisa juga teman-teman ganti dengan yang baru kalau saya saya akali seperti ini ya teman-teman nah langsung saja saya pasang perhatikan dan simak saja video ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya nah ternyata mengalai teman-teman good job ya teman-teman ya wah wah jadi komponen ini nggak perlu lagi saya beli bari ya teman-teman bisa diapali bagaimana caranya ya teman-teman teman-teman ada begitu banyak cara di dunia ini ya teman-teman Hai jangan khawatir loh nah kalau kalian kalian kalau yang ini adalah proses pemasangan teman-teman sudah selesai masalah pemasangan teman-teman tidak paham dan mengerti lah jadi di saat motor starter kemungkinan tidak pada akhirnya rusak ya teman-teman atau dinama starternya yang rusak setelah ini langkah pemasangan teman-teman cukup saja sampai disini ke bunga bermanfaat Oh ya jangan lupa Oh subscribe my channel YouTube saya teman-teman jangan lupa juga like comment dan share terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati